Diberi restu dan uang 50 miliar sebagai ongkos pencalonan jadi bupati, seorang suami tega membunuh istrinya. Tak direstui mengikuti pencalonan bupati Tapanuli Selatan, seorang suami tega membakar istrinya hingga tewas. Tersangka Ahmad Yuda kesal lantaran korban tak mau meminjamkan uang 50 miliar rupiah sebagai modal pencalonan bupati tersangka di Tapanuli Utara. Kutip pembunuhan yaitu yang pertama tersangka ini mau menjadi bupati Tapanuli Selatan. Mau mendapat pendukungan daripada istrinya untuk menjalankan diri menjadi bupati Tapanuli Selatan. Tapi istri tidak memberikan dukungan atau tidak mencetujui 50 miliar untuk mendukung pencalonan menjadi bupati Tapsul. Selain karena tak direstui ikut pemilihan bupati, motif tersangka membunuh korban juga keinginan untuk menguasai harta korban. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup dan paling lama kurungan penjara 20 tahun. Polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap istri siri tersangka yang diduga terlibat dalam pembunuhan. TG Ramadhani, Kompas TV, Batam.